Sidang kasus penipuan profesi dan pernikahan sesama jenis atas terdakwa Erayani alias Ahnaf Arafif menjalani sidang dengan agenda playdoy atau pembelaan dari terdakwa di Persidangan Pengadilan Negeri Jambi. Dalam persidangan, penasihat hukum terdakwa meminta Majelis Hakim membebaskan Erayani dari tuntutan. Dalam persidangan pada Rabu 3 Agustus 2022, pengacara terdakwa Erayani menyampaikan playdoy atau nota pembelaan. Dalam pembelaan, meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi membebaskan Erayani dari tuntutan penuntut umum Kejaksaan Negeri Jambi yang menuntut Erayani dengan hukuman 8 tahun penjara. Dalam playdoy secara tertulis, unsur dakwaan penuntut umum yakni Pasal 93 Junto Pasal 28 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi tidak terpenuhi, serta meminta agar Hakim mengesampingkan kesaksian dari SH ibu korban dengan dali Erayani tidak pernah menggunakan gelar akademik untuk merugikan korban maupun ibu korban. Penasehat hukum terdakwa Ineng Sulastri mengatakan, berdasarkan fakta persidangan yang mempunyai inisiatif mencantumkan seluruh gelar akademik, gelar vokasi, dan atau gelar profesi tersebut di dalam souvenir berupa paperback dan kelas pernikahan, tersebut adalah NA, yakni korban beserta SH ibu korban. Terdakwa Erayani tidak bisa menolak dan menilai pencantuman gelar pada souvenir pernikahan adalah paksaan dari orang tua korban. Dalam pasal gelar akademik itu, satu setiap orang itu benar dan tanpa hak dilarang menggunakan gelar presiden atau gelar polisi itu tidak benar karena gelar itu atas kemauan orang tua dari korban. Dari keterangan terdakwa telah menolak, tetapi orang tua dari korban tetap saja membuat gelar itu di souvenir dan paperback yang telah diperlihatkan di bukti-bukti sebelumnya. Untuk atas pembelaan ini, kami membantah semua keuntutan dari Jaksa Penuntut Umum karena tidak terbukti atas keuntutan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Iqbal, Cik TV, melaporkan